Berkas dilimpahkan, polisi punya bukti pergi tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Polisi punya bukti pergi setiawan tersangka pembunuhan Vina Cirebon, sehingga melimpahkan berkas kejaksa-kejaksaan tinggi Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mungkap bukti yang dimiliki penyidik terkait pergi setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukti yang dimiliki penyidik hingga yakin pergi setiawan tersangka pembunuhan Vina Cirebon berupa foto pergi pada 2016. Di samping itu, pencarian pergi ini prosesnya cukup panjang karena ada belasan nama yang harus dikupas dalam penyelidikan. Tapi proses penangkapan pergi setiawan dianggap janggal lantaran keluarga hingga teman kerja memiliki bukti pergi setiawan berada di Bandung saat kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum juga mengajukan gugatan praperadilan dan meminta penahanan pergi setiawan ditangguhkan. Kini, berkas perkara pergi telah diserahkan ke kejaksaan tinggi, kejati. Jabar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan penyidik memiliki bukti foto pergi setiawan pada tahun 2016. Ini adalah foto pergi tahun 2016, ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan. Di foto, ditunjukkan kepada pelaku, dan di BAP, ungkapnya, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Dalam foto terlihat pergi setiawan yang masih muda diapit dua perempuan. Di dalam BAP tersebut menyebutkan ya memang ini pergi, ini pelakunya, tegasnya. Ia mengatakan Pegi yang ada dalam foto sesuai dengan wajah buron kasus Vina yang 8 tahun tak tertangkap. Prosesnya sangat panjang, mulai mencari nama Pegi dalam hasil penyelidikan, ada 17 atau 19 nama, satu per satu dikupas. Sampai akhirnya ketemulah ini di Kabupaten Bandung, jelasnya. Saat berstatus buron, Pegi setiawan diduga mengubah identitasnya menjadi Robi. Bapaknya Pegi mengenalkan Pegi di tempat kosnya dia sebagai Pegi, tapi sebagai Robi yang dibilang keponakan, pungkasnya. Diketahui, Robi merupakan nama adik kandung Pegi setiawan. Sebelumnya, ayah Pegi setiawan, Rudy Irawan, mengungkapkan alasan Pegi dipanggil Robi saat berada di Bandung. Rudy yang mengajak Pegi bekerja sebagai buruh ke Bandung, tapi harus mengubah identitas lantaran Rudy sudah menikah lagi. Waktu awal saya bilang, Pegi, keponakan bukan anak. Bukan untuk menyembunyikan identitas, terangnya. Rudy terpaksa melakukan hal itu karena tak ingin istri baru mengetahui dirinya telah menikah dengan wanita di Cirebon. Ketua RT di desa kepompongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Pegi setiawan, salah satu tersangka kasus Vino Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Pegi saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip tribun video dari tayangan YouTube yang menjadi melihat di channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat dua periode itu awalnya membenarkan bahwa Pegi setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Pegi disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian Pegi jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Pegi saat pulang ke Cirebon. Menurutnya keberadaan Pegi selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Pegi dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan memberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Pegi dipanggil perong. Selama Pegi setiawan berstatus TPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Irawan, ayah Pegi setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksi penyidik di Ditreskrim Mumpolda, Jabar, selama 5 jam Jumat 21 Juni. Albert Hendrico Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan dua nama, yakni Rudi Irawan dan Ah Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki dua nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah dua kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi kini mendalami keterlibatan asap Rudi alias Rudi Irawan ayah tersangka kasus Fina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat nabah ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembodohan Fina dan Eki bertahun 2016 lalu. Pertama menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi terjata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jukat 21 Juli 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejublah pegacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arief Nasution. Razman bahkan menyedir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Nusani Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu, ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy.